teman-teman, eh kamu enak nih gak kerja tapi digaji katanya awas loh makan gaji buta pertanyaan yang kedua dari kakak Nurul Huda gimana kabarnya sehat saya jawab ya di vlog ini mudah-mudahan nanti ditonton katanya majikan meninggal terus yang gaji sekarang siapa mbak Fitri hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi nih bersama Fitri Adenafa nah gimana kabarnya teman-teman semuanya mudah-mudahan dalam keadaan sehat amin ya rabbal alamin nah nih kebetulan saya lagi pengen jalan-jalan sore sekalian kita ngobrol santai dan saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan komenan teman-teman ya yang sudah hadir di vlog Fitri Adenafa tapi jangan lupa yang baru gabung subscribe dulu biar saya tambah semangat bikin video-video baru tentang pekerjaan saya sebagai PMI yang bekerja di keluarga raja di Arab Saudi ya kita sambil jalan ya teman-teman ya ini kalau di Indonesia bunga apa teman-teman bunga sepatu kalau gak salah ya di daerah Madura itu bunga sepatu bunga sepatu tapi mana sepatunya kok bisa dinamain bunga sepatu ya masya Allah nah mudah-mudahan teman-teman perjuangan seperti saya yang lagi merantau ke Arab Saudi ataupun ke negara lainnya mudah-mudahan dapat majikan baik dan tentunya bisa kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat dan bisa membahagiakan keluarga tentunya ya itu harapan kita ya teman-teman ya nah kita masuk ke dalam ya biar gak jalan mundur saya masuk dulu kita mundur dulu alon-alon ternyata ada yang kerja orang Sudan ya lagi kerja di situ kita ngobrolnya di belakang aja ya teman-teman ya cuaca di Taif cukup panas sekali tapi tidak sepanas di Mekah dan juga Jeddah dan Madinah perkiraan kalau sekarang berapa derajatnya kalau di Mekah di Mekah itu diperkirakan di atas 40 lebih ya 5 derajat kurang lebih bahkan kemarin sampai 50 derajat loh teman-teman di siang hari wow padahal di Taif aja masih di derajatnya cuma 30 34 itu udah menurutku udah panas banget jadi saya berdoa untuk teman-teman yang sekarang lagi melaksanakan ibadah haji insya Allah mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah dan insya Allah mendapatkan haji yang mebrur amin ya rabbal alamin kalau ini sebentar lagi loh hanya tinggal menghitung beberapa hari puncaknya haji yaitu kita akan jemaah haji akan wukuf di Arofah kita juga yang saya buang dulu ya teman-teman ya kita yang gak hajian juga kita bisa puasa masya Allah mudah-mudahan lancar dan tentunya yang nomor satu diberi kesehatan nah kita langsung aja bah duduk kayaknya ya enak ya kita sambil jawab apa pertanyaan-pertanyaan teman-teman kemarin yang masuk di kolom komentar pertanyaan apa tuh pertanyaannya satu nah seperti yang di atas kedua yang di bawah ini ya teman-teman ya kita duduk ya maaf kalau ada sebagian komentar yang tidak terjawab karena ya teman-teman tahu sendiri saya juga bekerja disini tentunya ada kesibukan jadi mohon dibaafkan aduh ini udah ngos-ngosan saya kalau jalan duduknya dimana bah ini maaf ya karena ini udah berapa hari nih gak disapu mungkin besok jadwal saya gak nyapu ini ya teman-teman ya kita duduk lah gini ya disini ya nah kita duduk kita bisa ngobrol santai ya teman-teman ya dan saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang masuk di kolom komentar yang pertama dari Kirania Kirania Surayvendi terima kasih sudah hadir di vlog saya mudah-mudahan kamu sehat dan banyak rezekinya amin nah pertanyaannya Assalamualaikum Mbak Fitri siapa yang bayar membayar kok gak ada majikan ya betul banget majikan saya memang udah meninggal itu kurang lebih satu tahun yang lalu sebelum saya cuti ke Indonesia beliau sudah meninggal mudah-mudahan beliau juga husnul khotimah dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala amin nah yang yang membayar atau menggaji itu sendiri karena majikan itu Masya Allah karena memang adik perempuan dari Amir Salman Raja yang sekarang dia adik bungsu ya kalau gak salah jadi satu ibu satu bapak gitu teman-teman ya Alhamdulillah asetnya banyak banget selain yang di luar negeri dan juga di Mamlaka Arab Saudi jadi beliau masih banyak banget yang ditinggalin bahkan lebih jadi Alhamdulillah masih bisa menggaji saya jadi tetap majikan saya yang menggaji tapi melalui yang memegang aset yang sekarang tentu warisannya beliau ya anak-anaknya gitu kalau yang kedua jadi gitu ya Mbak Kirania jadi yang menggaji saya tetap majikan dan uang itu yang memegang ahli warisnya atau mungkin anaknya ya karena suaminya juga sudah meninggal nah pertanyaan yang kedua ini aduh maaf ya ini karena saya screen di hp saya pertanyaan yang kedua dari kakak Nurul Huda gimana kabarnya sehat saya jawab ya di vlog ini mudah-mudahan nanti ditonton katanya majikan meninggal terus yang gaji sekarang siapa Mbak Fitri berarti sama ya dengan pertanyaan yang pertama yang menggaji karena sistemnya memang tetap kita antara bank dan bank ya jadi memang dari kepala kerja dikirim ke bank suami saya itu Alhamdulillah setiap awal bulan gitu teman-teman Alhamdulillah masih bisa bekerja di sini awalnya kita kemarin agak ketar-ketir ya Pak mendengar berita yang berduka dari majikan kalau majikan saya meninggal nah ini kita pastinya suruh pindah majikan atau kita akan disuruh pulang karena seperti teman-teman lihat sendiri di sini memang kosong bisa diset kita jalan yuk karena memang di sini itu kosong ya gak ada pekerjaan makanya teman-teman yang kemarin Pak Fit aku pengen dong kerja bukannya mungkin bukan saya tidak merekomendasikan untuk bekerja di sini memang di sini gak ada pekerjaan teman-teman jadi saya juga kadang ngerasa wah ya Allah itu doa orang tua saya yang mana gitu ya yang diijabah oleh Allah sampai saya bekerja ke luar negeri 16 tahun 17 tahun hanya bersama keluarga gak ada pekerjaan ya sekali-kali ya berapa bulan sekali saya membersihkan ini tapi itu sama keluarga saya tidak pernah mencuci punya majikan cuci piring atau apa saya hanya lap-lap biasa ya gimana kalau di rumah ya perabotan gitu karena ada debu gitu jadi Masya Allah Tabarokabah jadi saya itu sangat bersyukur sampai di titik ini saya masih dipercaya oleh majikan untuk menjadi apa kalau orang Madura apa curi koncek Alhamdulillah masih bisa menjaga villa ini meskipun sudah dibilang sudah puluhan tahun ya jadi di sud sendiri ya teman-teman jadi itu di luarnya memang sudah rusak sudah lapuk karena ini memang benar rumah zaman dahulu ya teman-teman ya istana zaman dahulu dan disini semua para raja dulu itu pernah singgah di villa ini terbukti banyak sekali foto-foto keluarga kerajaan dari raja pertama sampai yang sekarang masih tertata rapi di dalam villa ini Masya Allah tapi sayangnya saya tidak bisa untuk review karena ini privasi banget dan tidak diperbolehkan kalau untuk luarnya tidak apa-apa gitu teman-teman Masya Allah Alhamdulillah terima kasih mudah-mudahan jawabannya bisa diterima dan sudah tidak penasaran lagi mungkin ada yang bisa ditambahkan Bapak biar saya tidak ngobrol sendiri teman-teman jadi intinya apa namanya disini tuh Fitri Adenafa bekerja di depan layar saya mau bareng gini oke jangan dong aku ada iklan gak apa-apa jangan karena suamiku mau mau beresin mobil ya teman-teman intinya saya mau bongkar mobil sekarang ini disini jadi gini intinya Fitri Adenafa disini itu bekerja halayaknya seperti di rumah rumah sendiri tidak seperti di rumah-rumah para majikan yang seperti teman-teman kenal seperti apa kehidupan para BKW yang bergembang di luar negeri baik itu yang ada di luar negeri manapun juga seperti itu tapi disini lebih kepada Fitri Adenafa itu menikmati masa-masa istirahat disini iya masya Allah intinya gini biar tidak dibilang kita itu makan gaji gaji buta iya betul itu banyak sekali pikirannya teman-teman eh kamu enak nih gak kerja tapi digaji katanya awas loh makan gaji buta sempat sih kepikiran kok gitu padahal kan memang sudah seharusnya saya kerja waktu kerja saya kerja jadi makanya saya bisa pergi kemana-mana jalan-jalan bisa juga bisnis kecil-kecilan gitu ya teman-teman online online-online gitu sama teman-teman yang sama-sama TKW yang membutuhkan barang dari Indonesia gitu Alhamdulillah mudah-mudahan berkah dan insya Allah nanti di part selanjutnya saya akan membahas sebenarnya gaji gaji berapa sih jadi PRT di Arab Saudi kita akan bahas itu mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang lagi cari lawangan kerja ke Arab Saudi atau ke negara lainnya dan untuk teman-teman sesama keperjuangan dan senasi di negara orang jangan patah semangat karena kehidupan kita itu tidak ada yang tahu mungkin saat ini kita sedang terpuruk siapa tahu besok kita akan menjadi teratas dan insya Allah mudah yang penting kita yakin berdoa dan bertawakal kepada Allah dengan bekerja ikhtiar yang kita dahulukan dengan doa juga amin amin oke mungkin hanya ini ya video dari Fitra Denafa karena ini udah agak mau malam dan saya juga harus bongkar mobil saya sudahi dulu vlognya kali ini kita sebung insya Allah di vlog-vlog selanjutnya dukung terus channel Fitra Denafa oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh bye